Kami semua berharap kamu segera pulang ya Jas, kita selesaikan dengan baik-baik Oke, jadi guys, buat kalian yang nanya, orang tuanya dimana ada ya Bapaknya, ibunya, semua keluarganya ada Oke, buat JJ atau Yasmin, ditunggu ya Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang Inhere Citayam Fashion Week ya, atau yang biasa dengar, yang biasa dengar, yang biasa dikenal dengan Citayam Fashion Week Belum ada nama lagi gitu, berlokasi di Sudirman, aka Stasiun Dukuh Atas gitu Yang mempunyai bintang besar dari hasil Fashion Week itu adalah Bonge dan JJ Nah sekarang kita merapat ke JJ sedikit, karena ada bahasan soal Akhirnya terungkap, inilah ibu JJ yang sering jadi pertanyaan netizen Keberadaannya netizen, eh apa sih anjing? Yang sering jadi pertanyaan netizen keberadaannya Oke, netizen udah artis dicariin, anak dijemput dong katanya Tuh, kayak gimana sih videonya Jadi ada emaknya JJ yang tiba-tiba muncul minta JJ pulang Kalau kemarin-kemarin kan mungkin ada yang pernah Atau ada yang udah nonton podcastnya JJ sama Fuji kan Eh, Fuji apa Atta ya? Ada dua-duanya Ada ya, yang katanya ngejelasin kenapa dia gak pulang Masalah apa di rumah gitu ya kan Dia kabur dari rumah, segala macem Iya, pokoknya ada sedikit permasalahan yang udah dijelasin Mungkin bisa detail juga nonton langsung kesana gitu kan Karena menyangkut plecehin-plecehin gitu lah ya katanya Kita lihat dulu video emaknya JJ minta tolong Ceki-cekipi pula audionya Halo guys, ini kita lagi kumpul nih Kita lagi kumpul sama keluarga Selamat Idulata Kebetulan terus dateng ini ada Anak dari Cucu dari Eh, anak dari sahabatnya ibu saya Namanya adalah Sarah Hai Sarah Berarti Neneknya JJ itu Sahabatnya ibunya Dede Yusuf berarti Iya Wah lah JJ berarti ada silah-silah keluarga kenal dengan artis gitu ya Pantes JJ kayak artis Artis apa? Udah artis sekarang Oh udah artis Selebtok Selebtok Selebel gimana? Selebel Lanjut Nah, Sarah ini adalah mamahnya dari Yasmin Atau yang kalian tahu sekarang namanya adalah JJ Nah, sekarang Sarah mau menjelaskan Tentang JJ Yang banyak sekali pertanyaan Kenapa JJ gak ada orang tuanya? Nah, ini orang tuanya Halo, Assalamualaikum Halo, Jasmin Ini Mami Jasmin Kita semua berharap Jasmin pulang ke rumah Karena selama ini Mami juga sudah berupaya untuk menghubungi Jasmin Tapi Mami mengalami kesulitan untuk mengkontak Jasmin Kita semua gak ada masalah sama Jasmin di rumah Baik-baik aja Halo Kalau memang ada apa-apa Tolong kamu pulang ke rumah Kamu bicara sama Mami Bagaimanapun Mami adalah ibu kamu Dan ini juga adik kamu, Malik Sekarang udah usia 6 bulan Kamu belum pernah ketemu sama sekali sama adik kamu Kami semua berharap kamu segera pulang ya Jas Kita selesaikan dengan baik-baik Oke Jadi guys Buat kalian yang nanya Orang tuanya di mana? Ada Ya Bapaknya, ibunya Semua keluarganya ada Oke Buat JJ atau Jasmin Ditunggu ya Si JJ itu umuran berapa sih? 16 Oh masih 16 tahun? Udah sekali, beda dikit dong sama kamu ya Dikit 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 Tapi udah 2 digit bedanya Ini ada masukan sedikit ya dari captionnya ya Gampang kalau mau nyari JJ gitu kan Naik RL, turut Asyun Sudirman Tinggal keluar dikit Temu tuh JJ CS dan Bongi Cita yam Empire Tapi gimana ya Di komennya itu banyak pro dan kontra gitu Kayak Oh giliran udah tenar aja nyariin gitu Terus ada yang pulang gitu Jay gitu pulang Mau gimana juga kan JJ masih di bawah umur segala macem gitu kan Belum punya KTP gitu Harus Istilahnya Jadi tanggung jawab orang tua gitu Tapi ada juga komen-komen yang nyeleneh nih Nih Sikatnya Tinggal kesedirman aja Bu Dia biasanya nungki bareng kompletan boge dan kawan-kawan Iya Kalau dibilang kesulitan kan JJ udah viral berapa? Sebulan terakhir ya? Iya Dua bulanan Dua bulan Iya tinggal kesona aja Pasti ada juga lagi di Selebel gitu JJ emaroi gitu ya Nih Ada yang nanyain nih JJ saha Sorry gue tinggal di lembah Iya bahkan enggak Bahkan ternyata ada juga yang enggak tahu siapa itu JJ Enggak Enggak update berarti masnya Kurang gahul Kurang gahul gitu loh JJ itu adalah ratu Citaim Fashion Week gitu Rajanya tetap bongi Nah ini Sikatnya Panggilannya Mami Pasti orang kaya Bulan JJ Iya tadi Mami Mami Pasti orang kaya gitu kan Padahal enggak juga Hah? Padahal enggak juga Enggak tahu kan Siapa-siapa beneran kaya gitu Lah Mamaku aja panggil Mama Eh Berarti panggil kakek nenekku Mami papi Tapi enggak kaya Oh iya Iya Berarti enggak zaman jamin Panggil anaknya Mami gitu Jadi sebenernya Iya Ya Enggak Enggak selalu Mami papi itu Orang kaya gitu Iya kan Berarti Yang komen itu belum valid tuh Anda belum valid Jadi jangan nyuruh JJ pulang dulu Mending nyari duit dulu di Ini ya Di Citaim Fashion Week Tapi gimana Kalau menurut anti people yang JJ Mania Gitu JJ Mania Mantap Apakah JJ harus pulang Jih Gimana banget pertanyaannya Atau JJ bisa sendiri Gak usah nginget-nget Sosmet segala macem Langsung aja kita main cepat Berarti Closing Yo Lanjut di komen Seperti biasa Yo 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 Dan Mamang JJ Kok JJ Nyanyo bongi Gitu Cabut dulu Dan Ciao